Intro Niat puasa Ramadan Nawaitu sawma godin Anada ifahdi syahri Ramadan Hati hissanati Kedulillah ta'ala Aku nyat puasa Esok untuk melaksanakan Kewajiban puasa Ramadan Tahun ini Karena Allah tak angat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haqqir yudhirahu Anad dini kulli Wa kafa billahi syahida Ashadu an la ilaha illallah Syahadatu haqqin wa sidhq Syahadata tunjina minu'adha billah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Amma ba'd Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tiada kata yang pantas kita ucapkan Melainkan kalimat syukur Alhamdulillah Betapa Allah sayang kepada kita Betapa Allah melimpahkan rahmat kepada kita Allah berikan nikmat kepada kita Terutama dengan datangnya bulan suci ramadhan Salawat beriring salam Selalu kita hantukan Selalu kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang selalu kita nantikan syafatul uzmah Darinya Amin ya rabbal alamin Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ramadhan Mubarak Bulan yang selalu dinantikan Bulan yang selalu dirindukan kehadirannya Namun seringkali diabaikan Lantas bagaimana sikap seharusnya kita menghidupkan ramadhan Ramadhan Bulan yang dikenal dengan berbagai keistimewaan Dikenal sebagai Syahrul Quran Syahrul Jihad Syahrul Mubarak Syahrul Siyam Menariknya Bulan suci ramadhan Bukan hanya dikenal sebagai Syahrul Siyam Ada pula Ditegakkan Kepatuhan Saum ramadhan Tapi juga Sebagai Syahrul Quran Yang telah ditegaskan oleh para ulama Yang mana Di bulan suci Ramadhan ini Turunlah Al-Quran di dalamnya Seperti Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1 Yang artinya Sesungguhnya Kami Menurunkan ia Al-Quran Di malam Al-Qadar Dalam ayat yang agung ini Allah menginformasikan kepada kita Bahwa Al-Quran Diturunkan di malam Laylatul Qadar Malam yang istimewa Malam Yang hanya Terdapat Di bulan suci Ramadhan Diturunkan Secara keseluruhan Dari Lawhil Mahfud Ke Langit Dunia Kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah Dipertegas Juga Dan dijelaskan juga Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 185 Yang artinya Bulan Ramadhan Bulan Yang didalamnya Diturunkan permulaan Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi manusia Dan Penjelasan Mengenai Petunjuk-petunjuk itu Dan Membeda Antara Yang hak Dan yang batil Quran Surat Al-Baqarah Ayat 185 Syekhuna Atta bin Khalil Abu Ar-Rashatah Di dalam kitab At-Taisir Fi Usul At-Tafsir Menjelaskan Kalimat Hudal-Linnas Bermakna Menunjukkan kepada mereka Kebenaran Dan jalan yang lurus Wabayinatim minal huda Bermakna Sebagai bukti Kota'i Bahwa Al-Quran Diturunkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalimat Al-Furqan Bermakna Pembeda Antara Kebenaran Dengan kebatilan Pembeda Antara Amal baik Dan amal buruk Kedua Ayat Agung Di atas Telah menunjukkan Kepada kita Secara jelas Kedudukan Ramadhan Sebagai Syahrul Quran Yang mana Esensinya Tidak dapat Dikmaknai Secara sempit Sebagai mana Yang Dijadikan Sebagai Ritual Tahunan Yang hanya cukup Dibaca Tetapi Ajarannya Diabaikan Dalam kehidupan Sangat relevan Dengan petuah Agung Rasulullah S.A.W Wahai umat manusia Sesungguhnya Aku Telah menurunkan Bagi kalian Apa-apa Yang jika kalian Berpegang teguh Kepada keduanya Maka Tidak akan Tersesat Selama-lamanya Yaitu Kitabullah Dan sunnahnya Hadis Riwayat Al-Hakim Artinya Syarat kita Agar Selamat Dan Tidak tersesat Selama-lamanya Adalah Berpegang teguh Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Maka Sosial Budaya Liberalistik Tetapi Wajib bagi kita Kembali kepada Ajaran Islam Yakni Akidah Dan Syariah Oleh karena itu Kita sebagai Generasi muda Generasi penerus bangsa Marilah Marilah bersama-sama Untuk menumbuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua Dua Berbuka Puasa Zabal Zama'u Wabtalatil Uruku Wasabatal Ajru Inshallah Telah hilang Dahaga Orat Orat Telah Basah Dan telah Diraih Pahala Inshallah Inshallah Tata … Tata Leng While roll Inshallah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton